Untuk dapat auto-hand di Android, Anda harus memiliki RDP klien? Akan saya ajarkan caranya dari awal sampai akhir, step by step. Sebelumnya mohon dibantu klik tombol jempolnya. Klik subscribe-nya. Klik loncengnya getar. Jika sudah, kita lanjut ke tutorial untuk download RDP klien. Cara downloadnya, klik buka Playster. Ketik di pencarian, remote desktop, maka akan muncul, pilih yang Microsoft Corporation. Jika sudah terinstall, klik buka. Tampilan awal akan kosong seperti ini, tanpa PC. Atau Anda dapat buka dari layar awal. Kosong belum ada PC. Cara menambahkan PC, klik tambah. Klik ADD, PC. Saat tampilan seperti ini, Anda dapat mengisikan ide PC RDP Anda. Ketikan IP PC RDP di sini. IP RDP terdiri dari angka, yang dipisahkan dengan titik. Dan masukkan username RDP Anda. Dan juga password RDP Anda. Untuk info lebih lanjut tentang RDP bisa chat Autoyami. Jika sudah terisi klik save, dan selesai klik save lagi, maka akan tersimpan satu PC. Di sini terlihat, Anda berhasil menambah PC baru, dalam Android Anda. Yang artinya sekarang Anda memiliki PC, untuk menjalankan Autoyami. Klik PC-nya untuk login ke tampilan PC. Maka tampilan PC pertama yang akan Anda lihat adalah seperti ini. Ini adalah tampilan PC di dalam RDP Anda. Di sini adalah icon aplikasi Autoyami. Arahkan mouse panah ke icon Autoyami, dan klik dua kali. Untuk membuka Autoyami. Tampilan awal Autoyami akan seperti ini. Langkah awal agar bisa tampil login. Arahkan mouse panah ke menu Autoyami, dan klik dua kali untuk membuka menu Autoyami. Arahkan mouse panah ke menu Continu, dan klik dua kali untuk membuka menu Continu. Arahkan mouse panah ke menu ADD, dan klik dua kali untuk isi data login car baru. Arahkan mouse ke kolom teks untuk mengetik. Untuk dapat mengetik tombol, memunculkan keyboard-nya dulu. Cara memunculkan keyboard, klik sentuh icon keyboard di atas. Setelah itu seperti biasa, isikan ketikan data car. Isikan nama, password, dan world. Tenang saja, data Anda akan selalu aman. Selama Anda tidak menggunakan aplikasi Bajakan. Untuk informasi lebih lanjut, boleh chat langsung Facebook Autoyami. Setelah selesai isi data, klik next untuk auto login. Terlihat layar kumulator tibianya, akan tampil dan auto login sendiri. Anda juga dapat mengeser posisi tampilannya. Anda dapat bebas memindahkan letak Autoyami dan layar kumulator tibia. Caranya, arahkan mouse panah ke bagian atas bar Autoyami. Klik dua kali tahan, dan jangan dilepas, sambil seret untuk menggeser Autoyami. Dan untuk layar tibia arahkan mouse panah atas bar kumulator. Klik dua kali tahan, dan jangan dilepas, sambil seret untuk menggeser layar. Untuk memunculkan kipet agar tibia dapat diklik gerakan. Caranya, klik buka kipetnya di sini. Untuk memindahkan mengeser kipet, arahkan mouse panah atas bar kipet. Klik dua kali tahan, dan jangan dilepas, sambil seret untuk menggeser kipet. Untuk mengetahui posisi car, gunakan kipet, klik tombol 6 untuk membuka map di tibia. Maka map akan tampil terbuka. Seperti ini, setelah tahu posisi car Anda, Anda dapat pilih map GPS yang sesuai dengan tempat pun. Pastikan car Anda selalu ada di dalam kawasan map GPS. Jika map yang Anda pilih, sama dengan lokasi car Anda berdiri, maka rute akan terlihat timbul hijau di lantai. Perhatikan rute di lantai. Itu adalah jarur dari map GPS. Klik load untuk memilih lokasi map GPS. Yang Anda inginkan car auto. Saat map GPS yang Anda inginkan, sudah terpilih. Saat ini siap dijalankan. Cara menjalankannya, centang run walk-nya, untuk menjalankan auto char-nya. Setelah berjalan, cara untuk auto mengaktifkan skill-nya. Centang fitur skill-nya. Dan cara untuk auto menggunakan potion saat sekarat. Klik icon potion, maka akan auto centang potion. Untuk auto menggunakan potion saat sekarat. Dapat di setting manual, masuk di sini untuk settingan lanjut. Centang off jika potion HP no. Untuk auto off saat potion HP di tas sudah habis. Centang fungsi stamina agar, dapat off dan on saat stamina low dan full. Klik tombol settingan stamina. Di sini dapat melihat settingan lanjut stamina fungsi. Centang auto login saat stamina full. Yang artinya char akan auto login saat stamina full. Jika dalam keadaan off sebelumnya. Pastikan selalu akhiri dengan klik. Save simpan untuk perubahan settingan baru. Centang auto login saat diskonek. Agar saat diskonek tertimpa akan auto login kembali. Dan saat stamina full akan auto login. Jika aktifkan fitur auto on stamina full. Klik di sini untuk buka cek status. Klik di sini untuk buka cek total kill monster. Centang untuk aktifkan fitur kejar monster di sini. Dan spell tembak dari jauh centang di sini. Jika tersimpan buku di slot 2. Dan juga aktifkan fitur spellnya di menu set value UC. Untuk biarkan RDP jalan di belakang layar. Klik home untuk ke menu lain. Dan RDP jalan di belakang layar Anda bebas buka aplikasi lain. Untuk buka kembali RDP. Klik icon RDP nya. Cara untuk lockout tutup RDP. Klik tombol back 2 kali. Dan RDP sudah lockout keluar. Dan auto tetap berjalan dalam RDP. Walau HP mati tanpa baterai sekalipun. Kuata internet tidak jalan. Walau Anda sedang auto 24 jam. Selama Anda tidak buka tampilan RDP. Untuk membuka login kembali RDP Anda. Saat Anda selesai auto. Atau saat ingin pindahkan tempat auto. Klik visi Anda untuk login RDP kembali. Catatan terakhir untuk penutupan yang benar. Jika selesai autohan, pastikan selalu lepaskan centang run walk. Untuk berhenti berjalan. Dan pindahkan car ke posisi yang aman. Setelah itu klik tombol lockout. Untuk off chart kalian agar tidak dalam keadaan online lagi. Arahkan mouse untuk klik close silang di sini. Untuk tutup layar kemulator Tidia. Dan klik icon Kintu Close. Untuk tutup tab menu Auto Yami yang mengendalikan kemulator. Klik close silang Auto Yami. Yang di pojok kanan atas Auto Yami. Dan klik OK untuk tutup Auto Yami. Untuk tutorial lebih lanjut, bisa di cek di video lain. Atau komen di bawah, jika ada pertanyaan.